. Puluhan truk dari luar kota arah Jawa Timur ke Jawa Tengah, terjaring razia overload over Dimensien, Odol, Tol Ngawi, Kertosono, Selasa, 17 Oktober 2023. Penindakan kendaraan yang melebihi batas ketentuan ini digelar oleh PT. Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri, JNK, bersama TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan Setempat. Area Manager Tol Ngawi Kertosono Anton Suprastina mengatakan, tujuan penertiban digelar untuk menekan angka kecelakaan yang membahayakan pengguna kendaraan lainnya. Kendaraan muatan barang berlebihan, atau Odol, berpengaruh terhadap kecepatan, terutama melaju di ruas area Tol Ngawi Kertosono dengan batas maksimal kecepatan 100 dan minimal 60, ujarnya. Menurutnya, dengan truk yang melebihi dimensi dan melebihi muatan dapat mengakibatkan tabrakan hingga akhirnya kecelakaan fatal. Dari dua kali operasi ini, sudah sekitar 50 kendaraan terjaring, razia menggunakan kamera, lalu kendaraan diarahkan ke jembatan timbang untuk ditimbang ulang, jika muatannya berlebihan akan ditindak, tuturnya. Kami berharap, melalui operasi Odol, keberadaan kendaraan bisa berkurang, mengingat Indonesia juga menargetkan bebas kendaraan Odol, kongkasnya. Di tempat yang sama, Kanit PGR Jatim 6, AKP Puguh Winarno menambahkan, razia Odol ini sangat penting sekali dan harus dilakukan dengan penindakan. Supaya pengusaha angkutan kendaraan atau angkutan barang yang overload menjadi jera dan tidak akan mengulanginya lagi, tandas AKP Puguh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.